Halo teman-teman semua, disini saya akan melanjutkan rute cinta dengan Angga di game Cicinistories Kalau kita lihatin ya, katanya setelah relation point mencapai 885, tunggu pesan dari Angga keesokan harinya Nah disini saya udah dapet pesan dari Angga nih katanya Hai Icai sayang, hai kak, hari minggu ini kamu ada kesibukan gak? Apa aku mau ajak kamu pergi lihat air terjun kalau kamu bisa? Nah disini kita bisa terima, wah air terjun ya, bisa kak, minggu ini aku lagi kosong kak Atau maaf kak, tapi aku gak bisa hari itu Nah disini kita pilih terima nih Oke kita ketemu hari minggu yang di depan klinik ya Sampai ketemu kak Oke jadi gitu teman-teman kita diajak lihat air terjun nih bareng si Angga nih ya Oke disini kalian bisa lihat baju cocoknya untuk menyesuaikan outfit untuk pergi jalan ke air terjun nih teman-teman Lalu saya kayak gini ya, nah kayak gini tinggal diganti aja gitu roknya jadi yang biasanya kan saya pakai yang wanik-wanik gitu saya ganti lagi yang lain Nah disini si Angga udah nunggu nih seperti biasa di depan klinik dengan mobilnya ya teman-teman Kita disini langsung aja kita ajak ngobrol nih si Angga ya Siap katanya Ayo, ayo kata Angga Oke Angga quest proposal Nah disini kita akan dilamat nih Kak Angga kata Ica Angga kaget Aku suka penampilanmu, kamu cantik banget kata Angga Seriusan kak Angga suka Iya sayang kamu pantas banget loh kayak gini Yuk kita pergi sekarang Supaya nggak kesorean kata Angga Yuk kita pergi kata Ica Ketika aku mau memasuki mobil, aku terkejut melihat Bella dan Belu ternyata ada di dalam kurungan di dalam mobil di kursi penumpang belakang Hai Bella dan Belu mau ikut liat air terjun menatap mereka gemas Meo me Kata Bella dan Belu Disana semua suasananya bagus buat mereka jalan-jalan Jadi aku bawa Nggak apa-apa kan kata Angga Boleh banget kata Ica Wah kalung baru ya, aku baru liat kalung mereka menatap gemas pada Bella dan Belu Meo me Kata Bella dan Belu Sambil menatapku dengan penuh semangat Oke Aku dan Angga memasuki mobil dan mulai perjalanan Mobil melaju menuju ke daerah pegunungan yang pemandangannya begitu indah Bella dan Belu sepertinya ikut menikmati pemandangan Akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang bertuliskan wisata air terjun Tapi ada yang aneh Kak, ini tempat wisata Kak Kok nggak ada pengunjung satupun yang parkir Tanya Ica Jangan-jangan tutup Oke, ini untuk foto pertamanya Widih, bagus banget ya teman-teman pemandangannya Dan disini si Angga lagi meluk Kucingnya nih teman-teman ya Bagus banget lah ya teman-teman pokoknya nih Tepatnya ya Sama kucingnya gitu Aku sewa tempat ini khusus hari ini buat kita berdua Kata Angga Hah? Kok bisa? Tanya Ica Aku sedang ingin menikmati saat berdua denganmu Ica Aku nggak mau ada yang ganggu Kata Angga Berempat sama Bella Belu kata Ica Hahaha Aku dan Angga Kami berdua tertawa Lalu bersiap-siap turun dari mobil membawa Bella dan Belu Angga bertemu penjaga tempat wisata itu Setelah mengobrol sebentar Penjaga itu mempersilahkan aku dan Angga masuk Ternyata untuk ke air terjun ada tangga ke bawah yang curam Oke Tangan Angga yang sebelah membawa kandang Bella dan Belu Tangan satunya menggandengku saat turun tangga Kak lepas aja pegangannya Kasian Kak Angga yang pegang kandang kucing Dia udah repot Aku bisa pelan-pelan kok Kata Ica Aku nggak mau Kamu kenapa-kenapa Tangga ini curam Jangan khawatir Aku bisa imbangin pegang keduanya Aku berusaha turun dengan stabil Supaya aku tidak harus menumpu Aku pada tangan Angga Aku malah takut dia yang jatuh Keringatku bercucuran Angga seperti khawatir Lalu mengeluarkan sapu tangannya Dan menyekak keringatku dengan lembut Terima kasih Kak Kata Ica Iya sayang Kata Angga Mereka turun gitu ya Untuk lihat pemandangannya Setelah memakan waktu sekitar 10 menitan Turun tangga curam Aku langsung dikejutkan oleh pemandangan yang begitu indah Air terjun besar yang terlihat begitu indah Akhirnya jernis sekali Membuatku ingin sekali mandi disana Rumputan terhampar hijau segar Dihiasi bunga-bunga warna-warni Di sekitar air terjun dan sungai Wah indah banget Kata Ica Khusus hari ini Tempat ini milik kita Kata Angga Aku berlari-lari di rumputan yang penuh bunga warna-warni Rasanya sesaat Aku bisa melupakan Masalah sehari-hari yang kualami Angga membuka kandang kucing Lalu Bella dan Belo Berlari-lari keluar Mereka tampak girang Berlari-lari di antara bunga-bunga Aku terpaku menetap air terjun Yang suaranya bergemuruh Air mata menetes tanpa terasa Sudah sejak lama Aku ingin datang ke air terjun Untuk melepas pikiran yang penat Aku udah lama banget Pengen datang ke air terjun Suara berisiknya bisa meredam tangisku Bila aku sedang bersedih Aku juga bisa bebas teriak Bila sedang kesal Air yang terjun seperti simbol Saat kita berani menghadapi semua masalah hidup Walau harus jatuh sekalipun Tapi Semua akan indah Dan pada waktunya Salah satu yang membuatku kagum padamu Kamu selalu berani Menghadapi masalah apapun Seberat apapun Dan menolong orang lain dengan tulus Itulah keindahan sejati Yang terpancar dari dalam hatimu Aku tahu kamu udah lama pengen kesini Makanya aku ada kamu kesini Kata Angga Terkejut Kak, kenapa selama ini Kak Angga selalu bisa ngebaca Apa yang aku inginkan Kak Angga bisa baca pikiran aku kah Sudah aku bilang Aku pengamat yang baik Sejak kita dekat Aku selalu mengamati kegemaranmu Semua curhat serius dan selawat kamu Reaksi kamu sama sesuatu Aku selalu ingin memahamimu Lebih dari siapapun Aku Memang bukan orang yang romantis Tapi Aku cuma seorang pria Yang ingin jadi orang yang paling tahu kamu Dan bisa terus membahagiakan kamu Kami berdua saling bertatapan Wajah Angga sangat tampan Terpantul sinar matahari Tiba-tiba Aku rasakan seperti kupu-kupu terbang di perutku Dan jantungku berdebar kencang Kamu nikmati dulu pemandangannya Sambil lihat ayat terjun Aku mau gendong Bella dan Bellu dulu Kata Angga Sementara Angga mengejar Bella dan Bellu Aku kembali menatap ayat terjun Aku menutup mata Berusaha mendengar deru suara ayat terjun Yang membuatku nyaman Rasanya ingat sejenak Lepas penat dan beban disini Bersama gemuruhnya ayat terjun Kuhirup dalam-dalam udaranya Dan kuayati gemuruh suaranya Saat ku buka mata Aku terkejut melihat Angga Yang sudah berada di dekat depan mataku Sambil menyodorkan Bella dan Bellu Oke Tolong pegang sebentar Icah Kata Angga Meng Meo Kata Bella dan Bellu Tanpa ragu Aku menggendong Bella dan Bellu Untungnya mereka berdua Sedang lebih tenang dari sebelumnya Kupluk mereka berdua Coba kamu buka penutup Pada masing-masing kolong mereka Kata Angga Permintaannya agak aneh Tapi aku coba turuti Anehnya Angga tidak membantuku kali ini Aku berusaha membuka penutup Pada masing-masing kolongnya Aku tiba-tiba menahan nafas Saat aku membaca tulisan yang ada di kolong itu Oke Nah ini teman-teman ya Will you marry me Widih Gitu Oh ternyata Kalung Di kucing-kucing Angga Bella dan Bellu Itu ada tulisan Maukah kamu menikah denganku Gitu teman-teman ya Will you marry me Gila Keren banget nih ya Bisa kepikiran gitu ya si Angga Cara ngelamar si MC-nya ya Keren-keren-keren kamu Angga Keren-keren Kalung Bella berkuliskan Will you Sedangkan di kalung Bellu Tertulis marry me Oke jadi ada tulisan masing-masing gitu ya Di kedua kucingnya Jantungku perdebar kencang Dan aku pun menoleh ke arah Angga Yang ternyata sudah dalam posisi berlutut Dan membuka wadah cincin Cincin berliar berkilau Seolah menyambutku Ini Maukah kau menikah denganku Wah dilamar nih ya Katanya Maukah kau menikah denganku Ica Sontak air mata deras Membasahi pipiku Angga melamarku Dengan tulisan di kalung Bella dan Bellu Yang mengemaskan Dan di tempat kesukaanku Kata Ica Air mata deras Membasahi pipiku Peran-peran Aku turunkan Bella dan Bellu Meng Meo Sambil langsung berlari Bella dan Bellunya Kutatap Dan kudekati Angga Yang masih menatapku Sungguh-sungguh Masih posisi berlutut Dan menunjukkan cincin Menunggu jawabanku Kutatap Dan kudekati Angga Yang masih Oke Sama nih Nah disini Kita dikasih dua pilihan nih Kita bisa terima Lamarannya Atau kita tolak Kalau kalian tolak Nanti ya Hubungan kalian selesai Dengan Angga Dan hatinya menghitam Kalau kalian terima Nanti akan lanjut Menikah dengan Angga nih Kita terima ya Mau Kata Ica Mau kak Kata Ica Angga tersenyum lega Ia pun bangkit berdiri Sambil mendekatiku Pelan-pelan Ia memasangkan cincin berlian itu Di jari manisku Ternyata ukurannya pas Angga lalu memelukku erat Bella dan Bellu Berlarian Mengejar kupu-kupu Di taman bunga Dan gemuruh suara air turjun Seolah merayakan Suasana lamaran kami Aku ngerasa kayak mimpi Ke Angga yang kucintai Melamarku Di tempat yang selalu ingin Kukunjungi Ini benar-benar momen Yang gak pernah aku lupakan Seumur hidup Ini juga momen berharga Dalam hidupku Kata Angga Makasih ya sayang Udah nerima lamaran aku Kata Angga Aku janji Bahkan jadi suami Yang selalu membuatmu bahagia Aku juga ingin Terus bahagiain Kak Angga Kata Ica Aku cinta padamu Ica Separuh hidupku Adalah milikmu Aku juga cinta Kak Angga Jiwa ragaku Akan selalu bersama Kak Angga Kata Ica Oke Jadi gitu teman-teman Event lamarannya Si Angga Akhirnya disini Si Ica Dilamar oleh Angga Dan disini Kita terima Agar Lanjut nikah Sama Angga Kita cek dulu Untuk Foto yang tadi Nah ini di air terjun Teman-teman Disini air terjunnya Bagus banget Pemandangannya Bagus banget Di mana Bagus banget Terus disini Ada Angga Dan dia lagi Ngendong Si Bella Kalau gak salah Bella atau Belu Pokoknya Kucingnya Bagus banget Teman-teman Pokoknya bagus banget Untuk foto yang pertama Ini di air terjun Ya teman-teman Nah terus disini Akhirnya Si Angga Ngelamar Kita dengan Cara yang unik Cara yang mengemaskan Dengan Menunjukkan Kalung Kedua kucingnya Yang bertuliskan Will you marry me Sambil Ngasih cincin Yang bagus Teman-teman Bagus sih Konsepnya Keren Unik Lucu Ya Dan disini Akhirnya Ica Nerima Lamaran Si Angga Nah disini Setelah kalian Nerima Lamaran Angga Nanti dia Akan Ngasih pesan Halo Ica Halo Kak Aku pengen Bilang makasih Kamu Makasih Udah Membuat Keputusan Buat Nerima Lamaran Aku Aku Juga Mau Kasih Ke Angga Karena Udah Pilih Aku Jadi Calon Istri Kak Angga Aku Masih Terlalu Bahagia Sampai Bela Belu Bingung Lihat Aku Hahaha Aku Juga Bahagia Banget Kak Istri Radan Cukup Ya Kak Angga Juga Ya Oke Jadi Gitu Teman-temannya Isi Pesannya Oke Teman-teman Jadi Itulah Dia Tadi Event Dilamar Angga Di Game Cisini Stories Semoga Kalian Suka Dan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Telah Menonton